Selamat datang kembali di channel saya, Olive Electro-Technik. Tutorial kali ini adalah bagaimana cara merakit rangkaian dasar kontrol dari sebuah kontaktor. Baiklah, bagi teman-teman pemula yang ingin mengetahui, bisa menyaksikan video berikut ini. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like-nya ya, di komen, dan di subscribe, agar tidak ketinggalan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita mulai saja ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya sediakan. Di sini bisa diperhatikan ada dua buah push button ya. Ini push button stop, dan ini adalah push button start. Selanjutnya, ada sebuah MCB. MCB 2 Amper. Dari Schneider ya. Dan satu lagi di sini, ada kontaktor. Kontaktor ini. Tipenya, LC1 ya. LC1D18. Dari Schneider juga ya. Oke. Selanjutnya, di sini ada sebuah lampu pilot ya. Dan ini adalah terminal block. Di mana di sini, untuk kabel yang berwarna coklat ini, sebagai incoming PLN ya. Pasah. Dan ini netralnya. Oke. Itu saja bahan-bahannya. Selanjutnya, keperluan kita adalah kabel jumper secukupnya ya. Ya, langsung saja kita akan coba merakit. Oh ya, sebelum lanjut, merakit. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk rangkaian dasarnya. Ini bisa diperhatikan ya. Untuk rangkaian dasar kontrolnya. Bisa diperhatikan di sini. Saya akan perlihatkan. Ini adalah sumber fasanya ya. Dari PLN. Oke. Selanjutnya, di sini ada sebuah MCB. Dari MCB diteruskan ke push button stop. Selanjutnya, diteruskan ke push button start. Oke. Sebagai rangkaian pengunci. Di sini ada kontak daripada kontaktor ini ya. K1. Yaitu normally open ya. Normally open dengan kode 13 dan 14. Di mana kode 14 digabung ke terminal A1 dari kontaktor. Selanjutnya, untuk A2-nya masuk ke netral. Oke. Di sini ada sebagai pilot lemnya ya. Yang menandakan apabila nanti kontaktor ini bekerja, maka lampu ini akan menyala ya. Oke. Bisa dipahami ya. Ini untuk rangkaian dasarnya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perakitan. Baiklah. Bisa diperhatikan di sini untuk push button-nya. Ini push button stop dan ini push button start. Ini untuk di bagian bawahnya ya. Oke. Kita akan sambung terlebih dahulu ya. Sebelum kita merakit ke kontaktornya ya. Kita rangkai dulu. Kita ambil kabel jumper. Oke. Di sini saya punya kabel jumper yang berwarna hitam. Kita akan sambungkan terlebih dahulu ke bagian push button stopnya ya. Oke. Di sini. Ini push button stop sebagai incoming dari MCB nanti. Oke. Kita kunci. Oke. Selanjutnya, untuk keluaran dari ini, push button stop ini akan masuk ke push button start ya. Masuk ke push button start. Oke. Kita ambil kabel jumper-nya. Oke. Kita jumper ke sini. Oke. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita kunci. Oke. Selanjutnya, untuk keluarannya nanti dari push button start ya. Ini push button start. Kita sambung kembali ini. Kabel jumper. Kita sambung di sini. Kita kunci ya. Kita kencangkan. Selanjutnya, untuk keluaran push button stop ini terhadap input daripada push button start. Kita sambung kembali di sini ya. Kabel jumper. Di mana fungsi daripada kabel ini nanti adalah sebagai penguncinya ya. Oke. Ini sudah selesai. Yang ini tadi sebagai incoming-nya yang dari MCB. Dan ini keluaran dari push button start. Dan ini adalah sebagai kabel penguncinya ya. Oke. Nanti saya akan tunjukkan ya. Yang mana kabel pengunci. Mana kabel masuk ke push button start. Dan mana kabel ke... Keluaran dari push button start ya. Oke. Saya akan pasangkan ke kota ini dulu ya. Sebentar. Saya akan pasangkan. Agar kelihatan rapi. Oke. Ini dia. Sudah saya rapikan. Ini dia. Kabelnya. Ada tiga buah ya. Oke. Sebelum kita pasang. Terlebih dahulu kita sambungkan untuk kabel pasangnya ya. Oke. Ini dia. Saya sediakan untuk kabel pasangnya. Kita sambung terlebih dahulu. Oke. Masuk ke terminal block. Selanjutnya. Untuk kabel netralnya ya. Kabel netral masuk ke A2 ya. Ini A1, A2. Oke. Kita masukkan ke sini. Kita kunci. Kita sambungkan ke netral. Sudah tersambung. Selanjutnya. Kita akan sambung keluaran dari MCB ini. Masuk ke push button stop. Ya. Masuk ke push button stop. Oke. Ini kabelnya ya. Ini kabelnya. Masuk ke push button stop. Sesuai dengan rangkaian tadi ya. Oke. Kita sambungkan. Masuk ke push button stop. Selanjutnya. Keluaran dari push button stop. Dia terhubung ke push button start ya. Dan keluaran dari push button start. Ini. Masuk ke bagian terminal A1 ya. Terminal A1. Ini terminal A1 disini. Oke. Kita sambung dulu. Oke. Dan yang keluaran dari push button stop. Yang masuk ke push button start ya. Di sana ada kabel tadi ya. Sebagai rangkaian pengunci. Ini dia. Untuk rangkaian penguncinya. Ini kita sambung ke. Bagian. Kontak 13 ya. Ini 13, 14 ya. Kita sambung ke kontak 13 ya. Oke. Sebentar. Oke. Sudah. Sudah kita sambungkan ya. Selanjutnya. Untuk dia kontrol penguncinya ya. Untuk sebagai penguncinya. Ini. Kita sambung yang dari 14 ini. Dari kontak 14. Masuk ke. A1. Agar ketika tombol push button start nanti kita tekan. Ketika kita lepas kontaktor ini tetap bekerja ya. Oke. Sebentar saya pasang. Sudah terpasang ya. Sudah terpasang. Selanjutnya. Untuk lampunya ya. Indikator. Lampu indikator. Ini. Dua buah kabel. Oke. Sebentar. Saya sambungkan untuk netralnya. Dan satu lagi untuk fasanya. Oke. Yang netral ini. Kita sambungkan langsung ke sini ya. Atau ke sini juga boleh. Sama saja. Intinya ini adalah. Untuk. Sumber netralnya saja ya. Agar lampu indikator bisa menyala. Sudah tersambung. Sementara untuk fasanya kita akan ambil dari bagian A1 ya. A1 atau di bagian kontak nomor 14. Oke. Kita sambung di 14 saja ya. Kita sambung di sini. Sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Sudah terhubung. Oke. Sekarang kita akan melakukan pengetesan ya. Oke. Sebentar. Saya akan berikan sumbernya ya. Sumber listriknya. Oke. MCB kita on kan. Selanjutnya kita tekan tombol push button start. Oke. Bisa diperhatikan ya. Ini. Untuk lampu indikatornya menyala. Coba kita tekan tombol push button offnya. Oke. Mati. Coba sekali lagi. Oke. Kontak tor menyala ya. Kita tekan tombol stopnya. Sekali lagi. Stop. Jadi perhatikan ini kontak tornya ya. Kita start. Oke. Kembali kita padamkan. Kita matikan. Oke. Bisa dipahami ya. Oke. Semoga teman-teman pemula bisa memahaminya. Oke. Segini aja ya. Penjelasan. Untuk. Dasar daripada rangkaian kontrol kontaktor ya. Ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke peralatan-peralatan listrik lainnya ya. Oke. Di video berikut saya akan tambahkan. Untuk overload ya. Penambahan overload pada kontaktor. Bagaimana cara penyambungannya. Oke. Ditunggu saja ya videonya. Oke. Demikian video kali ini. Semoga video ini. Bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.